intro dulu intro ini di depan kita hp bangkai tidak berguna ini kira-kira mana yang bisa kita bikin konten nih oh ini sih kelihatannya ini qrt ya oke kita mulai are you ready moh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tanisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya oke di tangan saya ini ada hp bangkai ini hp bangkai nokia nokia qrt nah ini meneruskan populernya di nokia e63 ya qrt juga jadi pihak nokia itu jaman dulu ngeluarin juga ini x201 kalau tidak salah oke kita bongkar kita akan lihat apakah masih ada harapan wow ini lcd nya masih segelan guys jaman dulu kenapa ya segelnya kalau tidak dilepas atau mungkin garansi ya kebablasan karena garansi tidak kenapa-napa akhirnya tidak dilepas wow jadi mungkin teman-teman ada yang pernah pakai hp ini ya kalau sudah pernah berarti umurnya lumayan tua ya karena hp ini wow sudah berapa tahun ya oke kita langsung lepas saja ya kita akan coba analisa apakah hp ini masih bisa digunakan lagi ya berhubung ini hp bangkai hp terbangkalai tentunya wow ngeri ya teman-teman penampakannya wow masya Allah apa ini bayu ini kayak minyak ya apa oli ini ya jadi tidak tahu asalnya dari mana itu cairan seperti itu ya mungkin karena terbengkalai jadi ya ya wajar berminyak ya asalnya dari mana I don't know oke kita langsung bersihkan saja ya bersihkan sampai tidak ada tingkat korosi ya dan untuk hp-hp rongsokan seperti ini itu kalau di zaman sekarang itu mungkin 2.500 3.000 5.000 ya kalau zaman dulu saya masih berani beli 10.000 kalau sekarang sudah ya sudah sudah murah banget ya nah mungkin ada yang bertanya bang dapatnya dimana dari pengepul rongsokan jadi kalau di rumah depan kita itu biasa ada hp-hp rongsok hp-hp rongsok artinya dia beli ya hp-hp yang rusak ya kita bersihkan ya semua area yang ada di mainboardnya ya ini jaman dulu lumayan mahal ya seingat saya ini harganya bisa 1.200.000 kalau tidak salah ya terus turun 800-an seperti itu oke kita akan cek ya kondisi mesin ya setelah kita bersihkan kita sambungkan positif dan negatifnya lalu tekan tombol power lihat jarum ampernya diam tak bergerak bisu tak bicara artinya tidak ada konsumsi arus yang terjadi berarti mesin almarhum lalu kira-kira apa rusaknya ya tidak tahu apa rusaknya biasanya saya itu gambling HP-HP rongsokan kalau begitu rusak tidak ada power artinya almarhum ya goyang IC powernya nah kira-kira dimana IC powernya perhatikan IC power biasa yang banyak kutu-kutunya juga kalau ini IC RAM sebelahnya itu CPU ya IC RAM dulu sebagai data ya lalu ada di bagian bawahnya lagi ini untuk sinyal nah ini dia IC power biasanya ciri-cirinya ada induktor kapasitor yang banyak ya oke saya akan tambahin flu lalu saya akan panasin biasanya kalau untuk Nokia itu biarpun jadul kalau kita rehot kita goyang dia mau nyala lagi nah ini kita langsung tembak saja kenapa bisa sembuh ya karena di saat kita terjadi pemanasan itu kaki di bawah IC kembali connect ya kembali terhubung artinya itu timahnya mencair dan sempurna ya kalau sebelumnya karena ini HP terbengkalai atau rongsokan ya bisa jadi ada endapan dari air yang ada di selah kaki IC oke ini sudah kita lakukan rehot nya dan kenapa kok di IC power bukan di CPU atau di yang lain ya karena kita cek dengan port supply tidak ada konsumsi arus sama sekali nah ini setelah kita rehot IC power kita coba cek kembali apakah jarumnya sudah mau bergerak kalau jarumnya tetap diam tidak bergerak buang saja lempar beli baru ya oke bismillahirrahmanirrahim perhatiin sudah bergerak mantap jiwa mempesona artinya ada respon setelah kita eksekusi di bagian IC power nya oke ini saya sudah carikan baterai lalu kita coba nyalakan bismillahirrahmanirrahim wah ini nipu ini LCD nya masih segelan orang segelnya belum di klentek tapi hasilnya seperti ini saya pikir masih bagus rupanya oke ini saya carikan bekasan kita akan coba dengan LCD yang lain dan kita nyalakan ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah oke apakah muncul gambar oh mantap ya oke sudah keluar gambarnya nah ini LCD segelanya sudah tidak layak nih ya kita tinggal bersihkan frame tulangannya lalu carikan casing gitu aja kok repot kalau untuk hp rongsokan itu teman-teman bolehlah nyari lalu dicoba restorasi atau diperbaiki ya karena sebetulnya bukan hanya untuk bisa dijual kembali atau gimana tapi pengalaman latihan sehingga saat kita coba eksekusi dan nyala itu ada kebanggaan sendiri jadi percayalah teman-teman dimulai dari hp-hp jadul berlatih terus udah nyala tuh udah senengnya minta ampun sehingga kita lebih semangat untuk berlatih oke oke ini saya akan cabut ini kayak apa yang ganggu ya jadi kadang ya begini ya ada cetakan yang udah lama lalu ada yang doll untuk di bautnya sehingga tertinggal di framenya seperti itu ya oke untuk bautnya sendiri baut kembang yang besar ya dan ini saya udah carikan untuk casingnya untuk casing kayak gini murah ya teman-teman paling 5.000 10.000 lah di marketplace tuh lalu kita pasangkan cuman ya kendalanya atau kelemahannya tuh kadang tombol QWERTY nya tuh keras ya beda banget dengan yang ori tapi gak masalah oke kita akan langsung nyalakan ya kita akan coba langsung tes jadi walaupun ini nanti sudah nyala berfungsi bajang etalaso ya kalau laku kalau enggak ya masih di etalaso ya oke kita nyalakan ya apakah bisa membaca kartu baterai lemah oke teman teman kita ritual pengkeltean are you ready 1 2 3 mo wah semantap ada lagi kita kelentek ini lagi mo mana lagi nih ada lagi nih paling seneng melentek melentek ini mo tengah 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 moh oke lah sudah mantap lah ya semoga bisa menghibur ya buat teman-teman semuanya walaupun ini kameranya tidak layak untuk di zaman sekarang tapi artinya kita bisa ambil pengalaman ya kita bisa ambil pengalaman lalu buat latihan jadi ya semoga teman-teman tetap selalu semangat ya yang masih berlatih terus berlatih jangan menyerah dan semoga apa yang teman-teman harapkan bisa tercapai amin itu saja semoga bermanfaat terima kasih bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati